Ini teman-teman, nomor 451. Nah, langsung kita masukkan menu entry. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo, teman-teman Radar Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bagikan tutorial terkait dengan cara transfer dari ATM BMI ke Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu bagian dari Bank BUMN ya, teman-teman ya. Gimana langkah untuk transfernya, kita akan bagikan dari langkah pertama sampai akhir. Simak ya. Yang pertama, kita masukkan dulu nomor ATM-nya atau kartu ATM-nya. Masukkan kartu ATM ini di sebelah sini, teman-teman. Bukan di sebelah sini ya. Di sebelah sini, kita masukkan bagian yang kuning. Yang kuning ini, ini kita letakkan di depan, seperti ini. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini ada pilihan nih, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Karena kita terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia, kita pilih yang Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, kita masukkan password. Password ini sifatnya rahasia, teman-teman ya. Biasanya kita masukkan password tuh bisa dengan seperti ini. Langkahnya kita tutupin seperti ini, gitu bisa. Nah, password ini jumlahnya ada 6 angka, begini. Nah, setelah itu, kita pilih menu di menu transfer, teman-teman. Menu transfer ini di menu lainnya. Nah, setelah itu, kita menu transfer ya. Nah, karena kita transfernya dari bank, dari tabungan ya, bukan Giro, kita pilih ke tabungan. Kita transfer ke rekening BSI sama BNI, atau ke rekening bank lainnya. Bank BSI ini ke rekening bank lainnya. Nah, setelah itu, kita masukkan kode bank. Teman-teman, kalau bank kode bank BSI, itu kalau nggak salah, kodenya 451. Nah, untuk memastikannya, kita bisa cek di daftar kode bank. 451. Nah, tadi itu ada kan, teman-teman, ya. 451. 451. BSM. 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 Ini, teman-teman, nomor 451. Nah, langsung kita masukkan menu entry. 4. 451. Kita masukkan kita 7 ke nomor yang ingin kita transfer. 7. Nah, setelah itu, kita klik benar. Kita pengen transfer berapa nih, teman-teman? Kita transfer Rp20.000 aja ya. Kita transfer Rp20.000. Nah, selanjutnya kita klik benar. Nah, habis itu, kita klik menu tabungan. Setelah itu, ini bisa kita kosongkan atau kita isi. Kita kosongkan aja, teman-teman. Nah, ini, ini sudah ada. Nomor rekeningnya, namanya ini, jumlahnya Rp20.000. Langsung kita klik ya. Transaksi telah selesai. Apakah yang lain-lain teman-lain? Tidak, karena kita tujuannya adalah transfer dari ATM BNI ke BSI. Itu aja, teman-teman. Kita langsung klik. Jangan lupa untuk kita ambil kartunya. Selesai. Jangan lupa untuk struknya ini sebagai bukti ya, teman-teman ya. Itu saja video konten terkait dengan cara transfer dari ATM BSI ke ATM, dari ATM BNI maksud saya, ke ATM BSI. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan komen ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax